Hai hai semuanya, gue Zeno hari ini gue pengen lanjutin lagi main game Throne Identity Si Prince kabur, eh bukan kabur sih ya, maksudnya dia pergi karena dia harus pergi ke tempat yang jauh lebih aman Dan itu malah ngebuat gue makin ceriga sih sama dia sebenernya Ya seperti standar-standar plot twist yang ada di film-film lah ya Kalau penjahatnya itu gak jauh sebenernya dari mereka sendiri gitu Tapi ya kita ikutin aja ceritanya kayak gimana Kita bakalan ketemu karakter baru lagi, Proxy, yang katanya itu kriminal kelas kakap ya Ya kita langsung masuk aja ya ke gamenya, yuk Katanya di atas ya, wah ini, Landing Path Oh ini dari atas ya Proxy ini, Greetings Programs Cewek lagi, oke Kalau si Cash itu cowok kan ya Waduh, wow Ijo ya warna dia ya Do you have a name, lu punya nama I don't give my personal identity fire to criminal law You first Lo duluan Kayaknya gue salah deh Oh jadi cuma segini level dari negosiasinya Gue Proxy Gue yakin sih lo udah tau siapa gue Kenapa gak lo nunjukin aja sisi lo itu Gue ini orang yang bermasalah dan gak pernah ngerjain sesuatu dengan benar Ya gak ada gunanya lah Oke oke Kecuali ngebebasin properti dari penjahat yang lebih besar lagi Oh Ngapain dia kayak gitu Gue seneng bisa bertemu dengan teman seperti anda Kayaknya lo bakalan jadi teman baik, detektif Sebelum lo nanyain gue beberapa pertanyaan Dan kita negosiasi tentang apa yang terjadi selanjutnya Gue punya satu pertanyaan buat lo Ya, coba aja Kenapa landing pad ini gak aman Gak ada penjaga Dan gak ada yang ngelarang gue untuk landing Dan unloading Kode gue ini kayak apa ya Kayak bisikin gue Ini tuh trap Gue harusnya dikelilingin sama 6 program yang marah Dengan senjatanya itu di tangan mereka Dengan senjatanya itu di tangan mereka ketika gue menginjakan kaki disini Seharusnya No offense Tapi lo tuh gak semenakutkan yang gue antisipasi sih Sesuatu terjadi disini? Apakah program yang biasa itu masih ada disini? Lo tau lah apa yang terjadi Iya gue tau Tapi kan lo terlihat seperti orang yang suka menjelaskan Kurang aja Sebuah ledakan menghancurkan berangkas lo Dan seseorang seperti gue Ngeliat itu terjadi Di tempat yang terkenal akan keamanannya Gue pikir sih mungkin aja ada kesempatan disini Dan akhirnya gue tiba Dan gue liat penjaganya itu udah bercecaran kemana-mana Jadi gue yakin ini ada kesempatan sih Lo itu satu-satunya dikirimkan ke sini Tanpa memperketat keamanan lagi di sekitar yang mulia prince Dan gimana sih Gris? Ngomong-ngomong Lo saling kenal berdua Ya dulunya Kita dulu sama-sama perang di Ya sama-sama bertarung di sebuah perperangan Dan akhirnya kita pisah Gue disini karena gue liat ada kesempatan-kesempatan Untuk mengambil sesuatu yang sebenarnya itu adalah milik gue Ketika lo lagi sibuk Nyari pencuri yang lain Terus lo ngapain ngasih tau gue? Kenapa? Eh karena Seneng aja bisa dapet penonton Lo kan di OT Lo yang investigasi Dan lo gak mencegah Dan gue akan Udah pergi jauh sebelum Kasus ini dibuka lagi untuk gue Dan lo gak bakalan lagi ketemu sama gue Silahkan lo tanyain ke gue Tell me about the world Kasus tau gue tentang peperangannya Gak ada yang mesti di cast out sih Bad time waktu itu Gue lebih milih untuk melupakan Gue bisa bantu lo gitu Jauhin tangan lo dari disk gue Kasus tau gue apa yang pengen lo curi Data Oh data Dia pengen curi data Ada banyak rahasia besar disimpan di gedung ini Satu-satunya punya value yang tidak terbatas Gue membutuhkan itu Data apa itu? Data yang pimpinan kita kasih tau tuh Itu tuh gak pernah ada sebenernya Ketika si Flynn bikin dunia ini Dia ninggalin beberapa kode Untuk memperkuat program Dengan cara yang tidak bisa kita bayangkan Memberikan mereka kemampuan Di atas segalanya Gue harus Gue akan nemuin kode itu malam ini Di suatu tempat disini Dimana Gue gak tau Gue akan dapetin Jadi lo bakalan Nyakitin program malam ini Ya kalo dibutuhkan Semua yang ganggu Perjalanan gue The Racing gak apa? The Racing Coba aja lah The Racing itu Mudah ya buat lo Semuanya ada disini Gue ngelakuin apa yang gue harus lakukan Untuk bertahan hidup Let's move on Bagus Kayaknya kita udah selesai ya Ngobrol disini Gue akan pergi dari lo Dan masuk ke repository Sesampai disitu Gue akan Ngelakuin apa yang Gue harus lakukan Lo harus pergi dari Pandangan gue Gue bukan musuh lo Gue Jangan lupakan itu Dia mau nyerang kah? Tuh Lo cepet juga ya program Lo gak bakalan masuk ke dalam situ Kayaknya kita harus Ngesain conversation ini Query Wah Kita perang Lempar lah Ke proxy Lah gampang amat mati ya Gue pikir ada perlawanan gitu loh Hah? Ya Padahal gue pengen ngasih dia lewat gitu Gue pikir Ada perlawanan sedikit gitu loh Masa langsung mati sih? Dia penjahat Kelas kakap loh Ya gue gak tau sih Ini bagus atau enggak Tapi kan dia penjahat Kelas kakap kan Dan dia juga Apa? Ngincar sesuatu Ya mungkin emang Lebih pantas dia dibunuh Gue gak tau Terus kita kemana nih? Admin office ini Tempatnya sih Itu kan ya Tau gue kemana ya? Library lagi lah Ada sesuatu yang salah? Dia kemari kan? Pencuri itu Apa dia bilang Kalau dia nyari sesuatu? Apa ya? Ini dah Ya kayak ada Modifikasi untuk super power gitu lah Oh the key Gue pernah denger sih Cerita tentang itu Kode yang memberikan kita Kekuatan Kalau itu ada Gue gak pernah lihat sih Itu pasti ada Di suatu tempat lain Gue harap Gue tidak memberikan Impresi ke lu Kalau gue tuh Orang yang naif Gue punya cara sendiri Untuk Ber Apa ya? Dealing Dealing dengan Dunia luar Gue disini untuk Memecahkan masalah Kriminal Bukan untuk Melakukan Judge ke lu Seseorang yang akhirnya Mengerti tentang tujuan mereka Gue respect hal itu Ya pengen jujur lah ke lu Gue dengerin Gue khawatir Kalau gue itu punya Peran dalam pencurian ini Dan Sekarang Si Proxy Sedang berusaha Lu kerja sama Seseorang Dari luar Iya Tapi Bukan kayak Yang lu pikirin Sementara gue Percaya dengan Informasi Itu harus dikontrol Dan di struktur Gue pikir Itu juga Mesti harus Disebarkan Administrator kita Si Prince Lebih berhati-hati Dengan ini Daripada Gue Automata itu Dikirim kemari Untuk Tawar-menawar Tentang Akses Ke rekaman kita Jadi Kenapa gak Disiar aja gitu loh Pemangkasan data itu Penting Akses publik Juga harus dibentuk Dan dirapikan Tapi kalau publik itu Gak pernah dapet aksesnya Apa tujuannya Ini tuh cuman kayak Taman cantik Di dalam box aja gitu loh Jadi gue Udah ngerilis Beberapa Paket data Yang kecil-kecil lah Pastinya udah Dikurasi Dengan baik ya Gue udah Merilis mereka semua Tapi gue khawatir Kalau itu tuh Sukses banget Ini lah Jadi lu Berpikiran Kalau Mereka mencuri data Dari Vault ini Ya apalagi Apa yang Lebih berharga Gak ada lagi Yang Lebih berharga Ataupun lebih penting Dari data yang kita miliki ini Informasi Yang ada di ruangan Ini atau di seluruh Gedung ini Repository Adalah yang kita butuhkan Untuk ngebimbing Culture kita ini Gue bikin karya disini tuh Jadi keliatan lebih wow gitu Dengan cara yang Sebelumnya tuh Gak pernah dipake Kok gue jadi Kepikiran si Proxy tuh baik ya Kayak apa ya Kayak Kayak Robin Hood lah Apakah gue salah Ngebunuh dia Ini lah Lu gak ada Sakut pautnya lah Sama Ledakan ini Gak secara langsung sih Tapi gue liat Hasilnya sih Kayak Mungkin aja terjadi Punya kemampuan Untuk prediksi itu Ya Salah satu keuntungan lah Dari kerjaan Gue ini Lu harus ngobrol Sama si Sierra Dia banyak ngomong Baik-baik lah Tentang lu Setelah pertemuan Pertama Kalian Oke kita ketemu lagi Sama Sierra Query Baca data-data yang baik Belakangan Cukup jauh sih Dari sini Tapi gue liat Beberapa judul Yang menarik Kayak Percakapan terakhir Kita tuh Intense ya Gimana gue bisa Bantu lu Dalam investigasi ini Gue seneng sih Bisa jawab Pertanyaan-pertanyaan lu Kasih tau gue Tentang Ada Dia tuh Baik ke gue Kita punya Kita ngobrol lah Beberapa kali Apakah kebocoran Data dari dia Yang ngebawa lu kemari Enggak-enggak Gue kesini Karena persetujuan sendiri Persetujuan dari Automata Culture kita Bener-bener Beda dari Core Program kita itu Mengutuskan sesuatu itu Dalam Tindakan grup Dan kita juga Bekerja Untuk Komunitas Daripada Ngasih kekuasaan Ke orang-orang Tertentu doang Ya begitulah Susah Susah weh Ngertiin Buat kaum yang Bener-bener yakin Sama si Klu Lu kayaknya Belum belajar Pelajaran utama Dari kisahnya deh Gue gak punya komplain kok Dari perlakuannya Si ada Apa Ini lo tentang Grace Gue gak mau Ngobrolin tentang Program itu Dimana lo Waktu lagi ada Ledakan Gue disini Sama si ada Malah karena itu Ingatan gue tuh Gak terpengaruh Jadi lo Gak mungkin sih Melakuin ini Ya Lo tau Apa Automata itu Pengen sesuatu Dari Core Untuk Ditinggalkan Sendiri sih Ya kalau kita Dapet akses Data ini sih Bakalan Jauh lebih Berharga ya Data ini tuh Punya Semua program Bukan beberapa orang doang Yang punya Ya gak ada Pertanyaan lain Kenapa ada Gak ngasih tau Kalau lo punya alibi Setelah Apa yang lo liat Apa yang udah Lo investigasi Lo masih Nganggep Bahwa Bonekanya Core itu Bener-bener Berusaha Untuk Ngebantu Dengan caranya Dia sendiri Mungkin gue ngelakuin Itu dari jarak jauh Mungkin gue Yang narik Triggernya Mungkin Gue mastermind Rasanya gue udah Kerja sama Baik Kok gitu Kenapa lo gak kasih tau Siara Kalian tuh disini Waktu ledakan Ya itu gak cukup Menyakinkan Kamu yang Mangkas Datanya Kamu juga Nahan diri Supaya Tetap Dalam pengawasan Ya kayak Sifat Asli kamu Gitu lah Udah cukup Sini Ya gue dengerin Lo Gue gak bersalah Ijinin gue Untuk pergi Dari sini Tapi Gris Merintahin Gue Dia ini Orang yang ditugaskan Untuk menangani Kasus ini Kalau Dia mau Dia bisa aja Ngakirin Sesi ini tuh Kapanpun Dan kalau udah gak ada Pertanyaan lagi Iya gue bakalan pergi Waduh Apa nih ya Saya Gue harus mengambil Keputusan besar Kalau gue harus Matiin Forcefield Aduh Do it Gue boleh pergi Bener gak ya Gila Tinggi banget Apakah itu Bijaksana Ide dan duit Ide dan duit Wah Keputusan besar sih ini Gue gak bunuh Proxy Ngebebasin Sierra Apakah Gue harusnya Mempertahankan Sierra Dan Tetep Nyimpen Si Siapa sih Eh Apa sih Gue ngomong apa Lupa gue Atau Yaudah Pokoknya itu Udah keputusan Yang gue ambil Sekarang gue ke Vault Kita coba Investigasi lagi Si Kas Penjaga itu Cuman dia doang Halo query How's the view Gimana pemandangannya Soalnya dia masih bocil Jadi kita Harus Pendekatannya Harus Lebih baik-baik It's the best view I can remember It comes and goes Jadi kenapa itu yang aneh banget Di luar sana Diingin Ya terutama malam ini Oh dia nyamperin ke kita Segala sesuatu Berasa aneh Gimana Investigasi I don't know I can trust Ini dah Gue gak tau Masalah Kasus utamanya Jadi gue gak cukup Membantu ya Lo pernah denger Tentang proxy Ya dari prince Dia yang gak bikin Si grace ini Ngebawa dia Kemari Untuk ketemu gue Tapi kayaknya Dia harus ngeliat gue Secara langsung Dan kayaknya Dia ketakutan deh Sorry Maksudnya si prince ya Kalau grace sih Keliatannya dia Pengen banget gelut Tenang aja Dia udah gak berbahaya Kok buat lu Gue udah urusin Urusin Apapun yang gue jaga Gue bisa mengasusikan Kalau gue tuh Gagal dalam tugas ini Gue yakin Lu udah ngelakuin yang terbaik kok Gak cukup baik Perlu gak sih Kita tau tentang dia Apa lu takut Iya dikit Tentang apa yang akan Kita ketahuin ini Gue juga pengen tau Kenyataannya kayak gimana Oke kita defrag lagi Oh my god Ini udah gak ada petunjuknya nih ya Hmm Lah ini ada kuning Ada oran ya Ya ampun Asli Bingung gue Asli Gue kalau ngerjain ini tuh Gue pengen ngebuang Semua angka gede dulu sih Gak tau kenapa Pengen aja gitu Hmm namanya juga coba-coba masih ada angka besar 8 tapi ini ada 8 di sini selamat menikmati gue selama ini kayaknya gak merhatiin yang ini dah unlock this color ini soalnya susah beda amat lah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hmm oke bisa dong bisa kan nah lumayan semuanya gue pengen jadi orang yang menyelesaikan masalah ini dan menemukan kenapa gue disini sama lo gue 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 tahu ada sesuatu disana dan gue melupakannya gue bener-bener gak inget apapun gue disini sendirian dan sebuah ledakan apa apa aduh banyak apa ya lo 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 sendirian lo sendirian Aduh Apakah gue salah dengan Melepaskan si Sierra ya Apa seseorang bersembunyi disini sama lo Di ruangan ini gelap Pastinya kalau ada orang tuh Bakalan bercahaya Tapi mungkin Gue bangga sama lo Gue akan lebih bangga lagi Kalau gue bisa inget sesuatu Lo punya tersangka Gue punya satu Tapi dia punya alabai Halibi, sorry Gue pengen sendirian dulu deh Mana lagi ya kita Kesini Admin office ini kantornya si Prince Tapi gak ada siapa-siapa ya disini Kita Lihat-lihat dulu Apa yang ada di ruangan ini Ini gak ada yang harus gue hafalin kan ya Ya kita baca-baca aja lah Balikin Lihat patung kecil Oh patungnya Tron Pepper clipping Ya skip-skip aja lah ya Blanking device Jujur gue gak tau sih Ini bakalan Efek atau enggak Jacket terakhir Tapi gue yakin Gak bakalan ada sesuatu yang penting-penting banget sih Kayaknya ya Ada satu tempat yang kita belum cek Bawah Lobby Oh Bukannya lu sibuknya sama si Prince Oke lah kita bantu lah Tolong jangan susah-susah dong Aduh Tetep banyak lagi Masa sih Metode gue gimana Metode gue itu adalah dengan Eliminate dulu Angka-angka besar Menurut gue sih Jauh lebih Apa ya Membantu lah Kalau kita eliminate Angka besar Tapi disini gak ada obstacle ya Kayak error atau apa gitu Tapi Cukup membingungkan Kenapa aku gak bisa ya Apa harus angka sama Sampai jumpa Analognya susah banget Analognya susah banget Jujur sih I have no idea Sama Sistem defragnya ini Gue gak tau Apa ya Gak tau polanya gitu Gak ngerti Jadi gue Nyoba-nyoba aja Baru nanti Kalau misalkan gagal Tinggal diulang Jujur sih I know Will gak tau ulah selamat menikmati 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 selamat menikmati